Pihak kepolisian mengungkap fakta terbaru mengenai kasus pembunuhan dua wanita yang dicor di rumah Kutrakan Kavling, Nusantara, Kelurahan Harapanjaya, Kejamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Polisi membongkar bahwa satu dari dua jasad tersebut ditemukan tanpa busana. Pihaknya pun sempat melakukan autopsi dan visum untuk menemukan bekas kekerasan maupun penyebab kematian. Sebenarnya diketahui dua jasad wanita bernama Henny Perwaningsih, 47 tahun, dan Yusi Purawatwi, 48 tahun tersebut ditemukan tewas di kontrakan rekannya, P50 tahun. Jasa keduanya ditumpuk lantas dicor dengan semen di bawah tangga lantai jemur. Namun belakangan baru diketahui bahwa seorang korban ternyata dicor tanpa selai baju menutupi tubuhnya. Ia pun menyebutkan bahwa pihak kepolisian telah mengemankan bukti berupa baju korban yang dibuat ke tempat sampah. Disebutkan pula bahwa P adalah terduka pelaku dalam kasus tersebut. Namun P juga dinyatakan tewas meski sempat dilarikan ke rumah sakit setelah ditemukan bersimpah darah di kontrakannya. Setelah melakukan visum dan autopsi pada seluruh jenazah, baga polisian lantas mengembalikan tubuh ketiganya pada keluarga masing-masing. Selain baju korban, sejumlah barang bukti juga turut di sita polisi, yaitu ponsel milik korban dan terduka pelaku, setelah senjata tajam berupa pisau yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Banyaknya juga tengah memeriksa lima saksi yang terdiri dari keluarga korban, rekan kerja, dan warga sekitar lokasi. Penemuan dua jesad wanita yang dicor telah menggegerkan masyarakat di sekitar Jalan Nusantara Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Jesad tersebut ditemukan dalam kondisi tertumpuk. Jesad dua wanita tersebut berada dalam posisi tertumpuk dan dicor semen seperti gundukan di bawah tangga lantai jemur. Sementara itu, pemilik rumah tersebut diketahui adalah pria berinisial P yang ditemukan tewas dengan luka sayatan di tangan. Bagaimana menurutmu terkait kasus viral ini? Tulis di kolom komentar ya!